Intro Suara tembakan masih terdengar di wilayah Kartung Sudan meski pihak militer sudah menyetujui kencatan senjata selama 3 hari sejak Jumat 21 April untuk menghormati perayaan Idul Fitri Seperti diketahui, perang saudara di Sudan berlangsung sejak 15 April lalu dan telah menelan ratusan korban jiwa dari kelangan warga sipil Dilansir Arab News, kencatan senjata ini sama-sama disepakati oleh militer dan juga para militer Sudan RSF Namun bunyi tembakan terus terdengar di wilayah Kartung Konteks senjata antara tentara dan RSF terus terjadi bahkan sesaat sebelum sholat Idul Fitri dimulai Sholat tembakan terdengar tanpa jadah sepanjang hari diselingi tentuman artileri dan serangan udara Terkait periswa ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mendesak pihak RSF untuk menghormati kejahatan senjata Blinken mengatakan aksi penerokan di Sudan ini harus sudah diakhiri agar tak menemukan korban jiwa dari warga sipil yang meluas Sementara itu, Kepala RSF Mohamed Hamdan Dagalo bilang aku sudah menerima telpon dari Sekjen PBB Antonio Guterres terkait kejahatan senjata Sejauh ini tercatat sudah ada 413 orang tewas selama pertempuran yang terjadi sejak 15 April lalu Tak hanya korban tewas, korban luka tercatat tembus ke angka 3.551 orang, jumlah ini termasuk anak-anak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!